Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi hari ini kita akan praktek cara melakukan format yang benar yang baik dan benar di flashdisk kita baik di Windows 10 7 atau 8 ya jadi disini saya punya flashdisk ini size-nya 14 GB udah hampir penuh gini jadi disini saya mau format ya biar kosong lagi bisa dipakai lagi untuk memulai memformatnya diklik pada flashdisk yang digunakan ingin di format diklik kanan lalu pilih format nah disini ada kapasitas file system allocation unit nah disini bisa kalian setting default semuanya default untuk file system ini bisa FAT32 ataupun ntfs ya secara default FAT32 tapi karena saya butuh untuk virtual memory jadi saya pilih ntfs kalian boleh pilih default ya eh yang penting disini quick format jadi bedanya quick format dengan tidak pakai quick format apa kalau pakai quick format itu yang jelas formatnya lebih cepat tapi ketika menggunakan quick format maka tidak ada proses pengecekan apakah drive kita itu mengalami bad sektor jadi misalnya kadang kita melakukan penginstalan atau proses instalasi atau bikin botable di yang mengalami bad sektor itu nah itu bisa bikin crash ataupun error jadi saya sarankan kalau punya waktu lebih ini nggak usah dicentang saja kalau ya buru-buru boleh dicentang kalau saya pilih tidak dicentang cuma waktunya lebih lama klik start untuk mulai memformat lalu disini ada warning ataupun pemberitahuan ini klik ok oke sekarang kita sudah selesai melakukan format tanpa menggunakan fitur quick format dan waktu yang dibutuhkan itu lumayan lama hampir satu jam tapi ketika menggunakan klik format itu cuma butuh eh 3-5 menit tergantung dari size file-nya jadi sekian dan terima kasih untuk cara melakukan format dengan baik dan benar semoga bermanfaat wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati